So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Oppo Reno10 Pro Plus 5G, HP seri Reno tertingginya Oppo yang mana kita semua tahu kalau Reno series itu bisa dibilang kelas menengahnya Oppo. Tapi, setelah aku coba-coba HP ini, itu kok berasa kayak HP flagship ya? Oke, kita ngomongin dulu soal harganya. Buat harga Oppo Reno10 Pro Plus 5G ini, itu dibanderol dengan harga yang nggak murah. Yap, Rp10.999.000. Ya, mungkin setelah kalian denger kata Rp10.000.000, pasti di pikiran kalian ada tersirat ya. HP mid-range kok harganya segitu? Eh, sabar dulu. Kalian dalam hati mikir kayak gitu karena belum kenal sama HP ini. Makanya kalian nonton video ini karena mau tahu kan? Oke, aku bakal bahas. Pertama soal desain. Satu kata aja, cakep. Serius, desain HP ini tuh cakep banget. Mau dilihat dari depan atau belakang, ini HP tuh punya sisi kemewahan yang bikin dia berasa HP belasan juta. Fills megangnya itu udah berasa megang HP flagship yang bikin kepercayaan diri itu meningkat. Entah kenapa ya, meski menurutku desain frame kameranya aneh gitu, somehow tuh bikin HP ini tetap kelihatan elegan dan justru ini yang ngebikin dia punya karakter yang lagi-lagi nggak luput dari kata mewah. Material bodinya ini terbuat dari kaca dengan tekstur metallic yang juga punya finishing anti-fingerprint magnet. Ya, ini desain Oppo Glow yang udah cukup terkenal dari Oppo dan emang sering dipakai di seri-seri Renault mereka. Di sisi atas smartphone ini terdapat lubang mic, infrared blaster, dan grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di bagian bawah ini ada SIM Trislot berjenis dual SIM tanpa slot microSD. Ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker bagian bawah yang menandakan speakernya ini udah stereo. Untuk panelnya ini AMOLED 3D Curved Screen. Resolusinya 2772 x 1240 piksel dan punya size layar yang besar di 6,74 inci. Buat refresh rate, Oppo ngasih 3 opsi pilihan. Standar yang 60Hz biar hemat baterai, high yang 120Hz biar bisa manjain mata kita saat dipakai scrolling, atau auto yang bisa nyesuaiin dengan apa yang lagi kita buka. Dan teknologi LTPS dynamic refresh rate-nya ini bisa berubah-berubah ya dari 45Hz, 60Hz, 90Hz, dan 120Hz. Buat kecerahan layar, peak brightness dari Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini itu ada di 1400 nits, yang mana buat dipakai di luar ruangan ini udah bener-bener berasa nyaman. Selain itu berkat layarnya yang punya 1 miliar warna dan support juga HDR10+, gambar yang ditampilin sama Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini itu bener-bener bagus buat yang emang demen buat nikmatin konten visual di layar smartphone. Gambarnya ini tajem, warnanya cakep, hitamnya pekat, dan intinya ini aku puas banget lah sama kualitas layar yang dikasih. Oh iya, nggak ketinggalan karena panelnya ini udah AMOLED, tentu aja fingerprintnya ini diletakin di dalam layar ya, yang speed bacanya ini udah kenceng banget. Lanjut, kalau buat performa Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini itu juga nggak kalah cakep. Chipsetnya ini pake Snapdragon 8 Plus Gen 1 TSMC processor yang pastinya dia nggak bakal ngecewain. RAM-nya ini ada di 12GB dengan RAM expansion up to 12GB dan storage-nya juga super lega di 256GB. Buat harian mah, ini nggak perlu ditanya ya, buat buka tutup aplikasi selalu lancar tanpa kendala. Mau dari aplikasi sepele kayak WhatsApp, IG, TikTok, sampai app-app yang lumayan ngajak kerja kayak Lightroom atau CapCut, ini tuh masih aman banget buat dipake di sini. Terus kalau buat nge-game ya no problem, Mobile Legends ini bisa dapetin settingan grafik Ultra dengan reverse rate yang bisa kita set ke high. Selama main, 60fps itu bisa didapet di sini dengan tanpa kendala atau starter gitu. Terus kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapet ini ada di rata kanan ya, Smooth Extreme, HDR Extreme, sampai Ultra HD Frame Rate Ultra udah bisa didapet di sini. Pengalaman mainnya pun ya asik banget dan nggak ada komplain sama sekali selama aku main PUBG Mobile di smartphone ini. Kalau buat Genshin Impact di settingan lowest ini bisa stabil banget nih, dapetin 60fps. Kalau di highest ini naik turun cuma emang terendahnya ada di 40-an fps jadi masih cukup nyaman. Kalau mau lebih nyaman lagi tapi grafik masih oke, mending set aja ke medium. Di sini menurutku adalah settingan yang paling enak buat main Genshin di OPPO Reno10 Pro Plus 5G ini. Kalau buat daya, smartphone ini kapasitasnya ada di 4700 mAh yang efisiensi dayanya ini termasuk bagus. Nonton di Youtube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5% aja. Main sosmed tiktokan gitu selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 6% dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 19%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri, dia kenceng banget. Super VOOC Flash 100W-nya ini tuh bisa isi daya full sampai 100% cuma butuh waktu 27 menit aja nih. Kokil! Buat sistem operasi OPPO Reno10 Pro Plus 5G ini tuh berjalan di ColorOS 13.1 dengan basis Android 13. Secara desain UI, ColorOS ini termasuk salah satu yang simple, ringan, dan nyaman juga nih buat dipake. Oke dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera OPPO Reno10 Pro Plus 5G ini tuh dibekali dengan setup triple camera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50MP dengan sensor flagship Sony IMX890 yang udah ber-OIS. Terus ada kamera telephoto portrait 64MP dengan optical zoom 3x dan ada juga kamera ultrawide dengan sensor IMX355 dan punya lebar di 112 derajat. Sementara itu buat kamera di bagian depan, ini ada kamera yang resolusinya 32MP dengan sensor IMX709. Dan menariknya dia ada autofocusnya nih. Cakep! Oke, buat hasilnya apakah seindah spek di atas kertasnya? Dan ternyata iya. Ya, aku suka banget sama hasil foto dari OPPO Reno10 Pro Plus 5G ini. Hasil gambar yang dijepret ini menunjukkan dia nggak sekedar menanggaya aja ya dengan modul kameranya yang ngeri. Tapi emang hasil yang didapet dari kameranya ini tuh bener-bener memuaskan lah untuk di kelasnya. Cocok dengan tagline-nya yaitu The Portrait Expert. Untuk hasil foto malam pun ini terbilang cukup oke. Mode malamnya ini lumayan bisa bikin hasil foto yang tadinya super gelap jadi berasa lebih hidup. Nah, sisanya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari OPPO Reno10 Pro Plus. Hasilnya seperti ini. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30fps. Dan kita bisa langsung pindah ke ultrawide. Hasilnya bakalan lebih lebar. Dan ini cocok buat konten-konten vlog gitu ya. Untuk telephoto-nya seperti ini, 3x optical. Ya, hasilnya cakep. Dia juga bisa langsung switch ke yang satu kalinya. Nah, ini dia contohnya. Kalau kita mau telephoto-nya juga bisa. Cakep. Full HD 60fps dia ada ya. Cuma dia nggak bisa di ultrawide. Dia cuma bisa di kamera utama sama telephoto yang 3x optical zoomnya. Nah, ini dia contohnya. Ini yang 3x. Dan kita balik ke kamera utama kayak gini. Hasilnya lebih smooth karena dia 60fps. Di Full HD 60fps dia ada mode Ultra Steady. Yang bikin perekaman videonya lebih stabil. Kalau misalnya kita pakai jalan. Contohnya ini aku pakai jalan. Kalian bisa lihat. Getarannya nggak kerasa ya. Cakep. Nggak cuma bisa ngerekam Full HD. Dia juga bisa ngerekam di resolusi 4K. Ini 4K 30fps-nya. Hasilnya seperti ini. Cuma kalau mau pindah ke kamera telephoto-nya. Dia harus dimatikan dulu perekamannya. Nah, ini 4K 30fps di telephoto-nya. Atau 3x optical zoomnya. Coba kalian lihat tuh. Dari jauh tulisannya masih kelihatan dengan jelas. Padahal ini jaraknya cukup jauh ya. Dia masih bisa zoom digital juga. Kalau misalnya masih dirasa kurang sampai 18x. Mantap. Nah, ternyata dia juga bisa di 60fps. Saat kita ngerekam di 4K-nya. Jadi hasil gambar detailnya lebih tajam. Sama lebih smooth. 4K 60fps. Cuma ya resikonya emang size videonya bakalan membengkak ya. Ini buat kalian yang pengen dapetin detail bagus. Sama kestabilan atau kesemutan yang oke lah. Oke, ini telephoto-nya juga bisa di 60fps 4K. Cakep. Zoom-nya juga bisa sampai 18x. Wow. Oke, mantap. Oke, buat kamera depan hasilnya kayak gini. Ini Full HD 30fps. Bisa kalian lihat kalau backlight kayak gini. Muka masih kelihatan dengan jelas ya. Cakepnya itu. AI-nya masih bisa ngedeteksi muka dengan sangat baik. Jadi bikin HDR-nya cukup bagus. Muka masih jelas padahal belakang langit ya. Langitnya juga masih kelihatan biru. Mantap. Oke, kamera depan ada juga Ultra Steady. Tapi ya hasilnya bakalan nge-crop kayak gini. Cuma ini bakalan cocok saat misal kalian lagi butuh video yang stabil ya. Kalau misal kalian lagi nge-vlog. Misal lagi jalan cepat gitu kan biasanya videonya gak stabil. Nah, kalian bisa aktifin aja fitur yang satu ini. Hasilnya kalau misal dipakai jalan. Cakep. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya. OPPO Reno10 Pro Plus 5G ini itu adalah HP yang bagus. Semua sisinya itu cakep dan sulit buat dilawan. Nah, pertanyaannya. Apakah HP ini pantas dihargai dengan harga 10 jutaan? Jawabannya yes. Sangat pantas. Semua sisi dari smartphone ini udah kita lihat bareng-bareng. Kalau ini HP itu emang ngebawa sesuatu yang benar-benar berkelas ya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.